Antusias ribuan lautan manusia tersebar di area Tugu Keris untuk nonton bareng laga perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan yang dikelar oleh pemerintah kota Jambi. Meski Indonesia dikalahkan, masyarakat tetap semangat dan optimis. Teriakan histeris yang berpadu suara dan tumandram seketika berhenti ketika Sen Yan Hao, wasit asal Tiongkok yang memimpin laga Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 di perempat final Piala Asia U23 memutuskan melihat far. Suasana di area Tugu Keris si Ginjai mendadak hening sejenak saat Sen Yan Hao menganulir gol Muhammad Ferrari. Padahal sebelumnya suasana sukacita menyelimuti lautan manusia di area Tugu Keris si Ginjai Jambi. Mereka menyanyikan berbagai yell-yell yang diiringi dan tumandram menjemput gol yang dicetak Muhammad Ferrari. Beberapa kembang api sempat dihidupkan penonton nobar malam tadi untuk merayakan gol. Hanya perihal kaki yang hanya sedikit berada di depan pemain lawan, Indonesia gagal unggul 1-0 atas Uzbekistan. Sepanjang jalannya pertandingan Indonesia versus Uzbekistan memang membuat suasana di area Tugu Keris cukup tegang dan mampu membuat bulu kuduk merindi. Pasalnya permainan menyerang dengan pressure tinggi yang dilakukan Uzbekistan, mampu membuat Indonesia kewalahan. Di babak pertama, Indonesia nyaris tidak mampu mengembangkan permainan. Untungnya pertahanan Indonesia cukup kokoh untuk membendung serangan Uzbekistan. Nomor yang diadakan Pemkop Jambi di area Tugu Keris Sikincai tadi malam juga dihadiri oleh penjabat publik. Terlihat penjabat wali kota Jambi Sri Purwoningsi berbawur bersama masyarakat. Tidak hanya wali kota, Seikda Kota Jambi Ariduan, Kadis Kominfo Abu Bakar, Kasat POPP Feriadi, Kadis Perhubungan Saleh Rido, hingga Kadis LHRD terlihat hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemkop Jambi juga menghadirkan berbagai door prize untuk memberiakan nonton bareng malam tadi. Seikda Kota Jambi Ariduan kepada Awak Media usai pertandingan mengatakan bahwa nomor ini sejatinya telah direncanakan Pemkop Jambi saat Indonesia U23 masuk ke babak semifinal, di mana Pemkop ingin mengakomodasi masyarakat yang ingin mendukung timnas dan merasakan semangat nasionalisme. Namun ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terlalu kecewa dengan hasil yang kita dapat. Ya, kita tadi bersama Ibu Piji Wali Kota, bersama masyarakat Kota Jambi, melaksanakan nomor. Sudah kita rencanakan sejak kita masuk semifinal. Ini kita bersama-sama memaksikan, ya mungkin belum berpihak kegitari. Masyarakat juga nasib. Tapi kita punya ada kesempatan untuk bapak selanjutnya untuk mengembirkan berhasil dan kita alhamdulillah laksanaan kegiatan ini berjalan aman dan lancar biar masyarakat. Selanjutnya, laksanaan terbuka sebelum tahun-tahun sebagiannya kita melakukan. Herusha Putra, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!